Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Tashyami Ptahuljana dari Teknik Geologi 2019 Di sini akan membahas mengenai Geosite Goa Harimau Outline yang pertama adalah Introduction yang akan dibahas mengenai warisan geomorfologi, geomorfosite, dan juga geosite Sedangkan pada pembahasan Goa Harimau sendiri akan dibahas mengenai lokasi, definisi, proses keterbentukan, dan juga keunggulannya Introduction Warisan geomorfologi menurut Reinhardt dan kawan-kawan dapat dianggap sebagai himpunan bentang alam yang layak dilindungi dan diwariskan kepada generasi mendatang Warisan geomorfologi ini sendiri disajikan sebagai bagian dari warisan geologi yang merupakan komponen warisan alam Nah, komponen warisan itu sendiri terdiri dari tiga macam yaitu historical, cultural, geological, dan juga biological Site Yang pertama adalah geomorfosite Menurut definisi restriktif awalnya diusulkan oleh Grant Girardt pada tahun 1997 dan 1999 situs geomorfologi merupakan bentuk lahan yang dapat aktif atau diwariskan yang memiliki kepentingan khusus untuk pemahaman tentang sejarah bumi dan evolusi sekarang atau pada masa depan Sedangkan geosite sendiri merupakan sebuah situs atau tempat yang diidentifikasi untuk pengembangan ilmu kebumian ataupun sebagai daya tarik wisata Kawasan ini dapat terdiri dari satu atau beberapa elemen geologi dan bersifat in situ atau pada tempatnya Yang kedua, pembahasan mengenai Goa Harimau Lokasi Goa Harimau sendiri berdasarkan Google Maps Terdapat pada Desa Padang Bindu, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komeringi, Ulu, Sumatera Selatan Definisi Goa merupakan suatu bentuk alam yang membentuk suatu proses alam berupa melubangi batuan Secara umum terjadi pada dua batuan yang jauh berbeda jenisnya yaitu pada batu gamping yang sangat intensif dan luas kejadiannya dan pada kasus khusus di aliran lava basal Tetapi dapat pula terjadi pada semua jenis batuan yang mengalami tingkat abrasi atau erosi yang kuat yang melewati struktur tertentu Sedangkan pada lokasi penelitian sendiri disebut Goa Harimau karena masyarakat sering mendengar ahuman siraja hutan dari dalam goa Suara ini akan semakin keras karena mulut goa langsung berhadapan ke luar Nah karena pada lokasi penelitian itu sendiri terdapat dalam formasi batu raja yang merupakan kawasan yang didominasi oleh litologi batu gamping maka proses keterbentukan Goa Harimau ini mengikuti proses keterbentukan Goa pada batu gamping Hampir semua goa yang ada dibentuk dari kars Istilah kars ini dipakai untuk suatu kawasan batu gamping atau limestone yang telah mengalami pelarutan sehingga menimbulkan relief dan pola pengalirannya khas Hal ini dicirikan dengan adanya proses geokimia dan kehadiran atmosfer, biosfer, dan hidrosfer sekaligus Akibat proses geologi yang berpengaruh akan terbentuk struktur rekahan yang disebut diaklas Diaklas ini merupakan jalur resapan air permukaan yang membentuk morfologi kars Hal ini akan terus terjadi entah sampai kapan berakhirnya Pembentukan goa ini akan sangat intensif di kawasan kars di mana batuannya didominasi oleh batu gamping, batu kapur, atau limestone Hal ini dikarenakan sifat batu gamping sendiri dengan unsur utamanya yaitu karbonat atau CaCO3 yang sangat reaktif terhadap pelarutan asam khususnya yang mengandung karbon dioksida atau CO2 Sederhananya proses pelarutan batu gamping ini sendiri mengikuti persamaan reaksi berikut di mana ada CaCO3 atau kalsium karbonat ditambah H2O, air, dan juga karbon dioksida atau CO2 akan mengalami reaksi bolak-balik sehingga membentuk kalsium dan juga bikarbonat nah di mana pada reaksi dari arah kiri ke arah kanan hal ini akan terjadi pelarutan di mana kalsium karbonat ini akan terlarut oleh H2O atau air tadi sehingga terlurai menjadi kalsium dan juga bikarbonat pada proses pelarutan ini maka akan terbentuk berupa rongga-rongga atau dapat juga kalau misalnya dia dalam waktu yang lebih lama dapat terbentuk gua tadi nah sedangkan pada reaksi dari arah kanan ke kiri maka dari Ca atau kalsium dan juga bikarbonat ini sendiri akan terbentuk pengendapan sehingga dapat membentuk suatu bentuk lahan kar seperti stalaktit pada bagian ini yang di atas ini dan juga stalagmit dan stalagmit ini terbentuk akibat adanya pengendapan dari reaksi dari arah kanan ke arah kiri ini namun demikian tidak sembarang batu gamping dan tidak sembarang tempat bisa membentuk gua gua batu gamping ini yang memiliki bentuk berlorong panjang dan berliku umumnya berkembang akibat adanya proses pelarutan dan diperbesar oleh adanya proses erosi atau abrasi serta faktor iklim, tanah penutup, dan keberadaan air tanah menjadi kontrol utama proses penggunaan ini pengguaan ini selain itu batu gamping sendiri umumnya harus padat murni karbonat dengan sedikit campuran partikel lain berlapis baik atau tersedimentasi dengan baik dan dalam kedudukan mendatar atau tidak miring terjal atau memiliki dip yang horizontal nah kelebihan gua harimau sendiri selain menarik dari segi geologinya gua harimau ini juga menarik dari segi arkeologi pada gua harimau ini arkeolog menemukan sisa hunian perbengkelan dan kuburan dari ras mongoloid penghuni gua dengan budaya neolitik sekitar 4000 tahun yang lalu yang berlanjut ke budaya paleometalik sekitar 2000 tahun yang lalu hingga saat ini telah ditemukan kubur dari 81 individu dengan orientasi posisi, sistem, dan jenis kubur yang sangat bervariasi kepada telah ditemukan kubur ini tiada duanya di Indonesia dan hal ini sangat penting bagi pemahaman tentang kehidupan leluhur bangsa di masa lampau nah pada gambar di sebelah kanan ini merupakan gambar dari kuburan purba yang terdapat pada situs gua harimau selain dari adanya peradaban pada gua harimau di langit-langit gua juga terdapat lukisan cadas atau rock art sejauh ini lukisan cadas itu merupakan satu-satunya di Sumatera penemuan tersebut menambah peran penting gua harimau dalam menjelaskan perkembangan seni cadas regional yang mengandung nilai estetika dan simbolisme keberadaan lukisan ini sekaligus merefleksikan kemajuan alam pikir komunitas penghuni gua di kala itu nah sekian pembahasan mengenai gua harimau ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh